Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam, Tuhan sudah lindungi kami dan kembali kami ada di pagi hari ini. Sebelum kami memulai hari ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, apa yang menjadi isi hatimu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Haleluya, Amen. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Masmur 118 ayat yang ke-24 dikatakan, Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Hari yang baru adalah kesempatan yang baru, rahmat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan jadikan buat saudara dan saya untuk memuliakan namanya dalam segala aktivitas dan perbuatan kita. Jadi ketika kita beraktivitas, segala aktivitas kita itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita memakai handphone, kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita bekerja, kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita makan, minum, berbicara, berpikir, dan bersikap. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ingatlah saudara bahwa kita semua diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini saudara merupakan sebuah lembaran yang baru. Kita bisa memilih untuk menuliskan yang baik atau yang buruk. Keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita mungkin saja terjadi di hari ini. Tapi respon kita hendaknya tetap baik dan benar agar kita dapat menghadapi dan mengatasinya. Ingatlah saudara bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Hari ini saudara merupakan hari yang penuh dengan sukacita. Awali hari ini dengan tersenyum. Sapalah orang-orang di sekeliling saudara dengan kasih dan sukacita. Tebarkanlah kasih Tuhan. Transferlah sukacita surga kepada lingkunganmu, kepada keluargamu. Ingatlah firmannya yang berkata, bersukacitalah senantiasa. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 24 jam di sepanjang hari ini yang Tuhan berikan sama jumlahnya kepada setiap orang. Orang lain mungkin tidak menghargai waktunya dan menghabiskannya dengan sia-sia. Tapi khusus bagi kita, mari kita hargai waktu yang diberikan Tuhan untuk kita. 24 jam ini saudara, pakailah untuk hal-hal yang berguna, bermanfaat dan membangun kehidupan saudara. Jangan pernah sia-siakan waktumu. Kalau saudara bingung hendak melakukan apa, ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, Segala sesuatu yang ditemukan oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. Mungkin ada piring kotor di dapur saudara. Cucilah dengan hati yang gembira. Mencuci piring tidak akan menurunkan derajatmu. Kamu tetap terhormat meskipun harus mencuci piring. Lihatlah sekeliling saudara, apa yang bisa dikerjakan. Dan kerjakanlah semua seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Awalilah selalu setiap hari dengan permulaan yang baik. Jalanilah setiap proses hari ini dengan baik. Dan jangan lupa untuk mengakhirinya juga dengan lebih baik. Ingatlah saudara, bahwa akhir dari suatu hal lebih baik dari awalnya. Jagalah awalan harimu baik, dan akhirilah harimu dengan lebih baik. Saudara yang dikasih Tuhan, lepaskanlah beban-beban yang mengganggu pikiran kita. Orang yang mendaki ke puncak, tidak membawa hal-hal yang tidak penting. Dia akan membawa hal-hal yang sangat penting saja, yang dia perlukan. Hari ini merupakan bagian dari perjalanan kita ke puncak dari rencana Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan biarkan langkah kita dihambat oleh beban-beban yang sebenarnya tidak perlu, dan bahkan yang tidak ada, selain hanya mengada-ngada. Tanggalkanlah segala beban yang merintangi kita. Dan mari kita melangkah, menuju kepada apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidup kita. Keadaan hidup mungkin meragukan, mengkhawatirkan, mencemaskan, atau menakutkan. Tapi jalanilah hari ini dengan iman kepada Tuhan. Iman membuat kita kuat untuk berjalan. Sebaliknya, kekhawatiran dan kebimbangan membuat kita lemah, takut, dan tidak kuat untuk melangkah. Mari imani bahwa Tuhan beserta dengan kita, dan kuasanya akan memampukan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan bagi orang yang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa kita bisa karena Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, yang memberikan kekuatan kepada kita. Jangan lupakan Tuhan dalam segala rencana dan tindakan kita di hari ini. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu, dan memberkati hidupmu. Ada banyak hal yang bisa membuat kita mengabaikan Kristus, karena hal-hal yang menarik dan menyita waktu kita. Tapi mari ingat untuk tetap berfokus kepada Kristus, berfokus kepada Tuhan kita, yang menjadi sumber segala-galanya dalam hidup kita. Tanpa Dia kita terhilang, tanpa Dia kita tersesat, tapi bersama Dia, kita akan mengalami kepenuhan hidup. Firman Tuhan dalam bilangan 6 ayat 24-26 mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidup saudara, diberkatilah keluargamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah studimu. Apa saja yang engkau kerjakan, dibuatnya berhasil. Hidupmu akan naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan dituntunnya, dengan tangannya yang kuat, dan diberikan kemenangan oleh kuasanya. Sudara dikasihi, dan dilimpahi dengan damai sejahtera, serta sukacita yang dari Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan sudara, di sepanjang hari ini, dan selama-lamanya. Kembali kepada Masmur 118 ayat 24, ingatlah, bahwa ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak, dan bersukacita karenanya. Mari kita berdoa sudara. Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk setiap hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini adalah berkat dari Tuhan, hari yang penuh dengan sukacita, dan kami mau bersorak-sorai, bergembira di dalam Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hari ini setiap langkah kami disertai oleh Engkau. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melangkah dan menghadapi segala sesuatu di hari ini. Berkat dan perlindungan Tuhan, Engkau berikan atas setiap kami, anak-anakmu. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu melangkah seturut dengan kehendakmu, berpegang pada firmanmu. Percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, dan memberikan kami pertolongan serta kekuatan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak sendirian sebab Engkau memimpin langkah-langkah hidup kami. Engkau berjalan di depan kami, dan memimpin perjalanan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firmanmu. Kami percaya kuasa pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, oleh karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Bapak, kami melangkah dalam iman, kami melangkah dalam sukacita, sebab Tuhan menyertai kami. Dan menopang kehidupan kami, dengan kekuatan tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sudara semua. Dan roh kudus akan menolong sudara, untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sudara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.